Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa bersama bu pada saat ini buat kawan-kawan semua Dimanapun kawan-kawan berada pada saat ini Dan untuk doa buat kawan-kawan semua Semoga saja berbahagia andanya Dan dimudahkan sekelah urusan Dan memiliki jago-jago yang berkualitas dan selalu sukses dalam pembibitan Dan baiklah kawan-kawan pada saat ini Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang kali ini bersama Sinar Media Channel Sinar Media Channel sudah bertanya Mas Er mau nanya ayam saya mentalnya kurang bagus Padahal umur 11 bulan Saya titip sama teman lalu berani Sudah satu minggu mentalnya down lagi Jadi dia punya mental bolak-balik dia Dari konten sebelumnya Saya sudah bilang kepada kawan-kawan Bagi ayam-ayamnya yang mempunyai mental yang kurang bagus Itu dipercayakan dulu Kita lepas Kita jauhkan dari jago-jago yang lain Kemudian kita kasih babon-babon Kalau dapat babonnya itu Babon yang masih kecil Bukan babon yang sudah bertelur Bukan Jadi babon yang masih gadis-gadis Jadi kita persilahkan saja Kita campur Atau kita bikin lepas bersamanya Biarkan dalam waktu yang sedikit lama Ini kan baru satu minggu Jadi disini perlu juga Saya beritahukan kepada kawan-kawan Kalau kita memiliki jago itu Sekurang-kurangnya Kita memiliki jago itu Enam Atau sepuluh Atau sekurang-kurangnya Lima Lima atau enam Jadi Kita itu tidak terfokus kepada satu jago Nah Itu Jadi kalau kita lihat disini Kalau kita lihat disini Ayamnya ini Udah umur sebelas bulan Nah Jadi untuk menunggu kita Betah menunggunya Dengan waktu yang lama Ini kita lepas dulu Kemudian kita masuk kepada jago-jago yang ada Biar Tidak terasa Nah Jadi makanya Kita harus Oke lah Kita Sekurang-kurangnya Lima ekor lah Jadi itu kita anggap Hilang dulu Karena dia mempunyai mental Yang down Nanti dalam kurun waktu sebulan Atau tiga minggu lah Itu kan udah Waktu yang cukup lama Kalau masalah Dia itu terlalu lama nanti Kalau masalah stamina nya Itu kan Biasa-biasa saja Bisa diolah itu Sebentar ngolahnya Jadi biarlah Dia disingkirkan dulu Jangan diambil dulu Betul-betul dia sudah Mempunyai nyali Baru kita tarik Nah kita masuk Kepada pengolahan Jadi itu Inisiatifnya aku Buat kawan-kawan semua Semoga saja Jago ini Sinner Media Channel ini Menjadi jago yang berkualitas Endaknya Dan Kemudian Kalau kita Bikin sebuah Doping Untuk Supaya ayam ini Beringas Bisa-bisanya Doping juga berpengaruh Walaupun pengaruhnya itu Tidak seberapa Parsinnya Nah begini Untuk meningkatkan mental ayam Kita Bisa Berikan Dia Sejenis makanan Itu yang ada Pada ikan 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 pembersih Kalau tahu kawan Ikan pembersih itu Dia mempunyai telapak Telapak Bagian dada itu Yang hingga Di ikan-ikan besar Kalau disini Ini namanya Ikan gami Jadi Ikan gami ini Kalau kami disini Dia bisa meningkatkan Tingkat Keberingasan Untuk seekor jago Jadi Kalau seandainya Kawan-kawan Mau Mencari Sebuah bahan Nah ini Bahan yang bagus ini Ikan pembersih Atau Ikan gami Yang selalu hingga Di ikan-ikan besar Itu ada tuh Kalau Kalau di pinggir-pinggir pantai Atau bapak-bapak melayan tuh Sering itu yang ada tuh Karena dia juga Mempunyai kasihan Untuk obat-obat tertentu Jadi Caranya Ambil belahan Belahan yang Yang menempel Ke badan Ikan besar itu Ikan besar itu Pelapaknya Yang hingga itu Dia seperti Itu Permen Hek itu Permen hek itu Yang berbentuk Buratan Nah itu Dia seperti Permen hek Pelapak yang hingga itu Ambil Ambil Kemudian potong Kecil-kecil Unting Keringkan dulu Jadi baru dipotong Kering-kering Udah kering dipotong Kemudian Kita Bikin dia lunak Memakai Air panas Kita rendam dulu Dalam air panas Udah mulai lembut Dia baru kasih Untuk ayam Itu adalah Cara untuk Meningkatkan Keberingasan Seekor jago Telapak Telapak gami Atau Tempelan yang ada Yang sering Menghinggapkan Tempelan kepada Ikan-ikan besar Ikan pembersih Itu kan Itu maaf Jadi itu Usulan aku Dan kalau Tidak bisa ketemu Telapak gami itu Ya silahkan aja Kita bebaskan dulu Bersama Babon-babon Atau babon-babon Yang masih gadis Dalam kurun waktu Satu bulan Atau tiga minggu Itu aja Tapi Tolong usahakan dulu lah Sebuah racikan Atau telapak Ikan gami itu Telapaknya aja Bukan daging ikannya Telapaknya aja ambil Keringkan Kemudian potong-potong Kasih Kita Siram dengan Atau kita Silam dengan Air panas juga Gak apa-apa Biar lembuk Baru kita kasih ayam Potong-potong Kasih Itu aja Jadi hanya itu Sebuah pendapat dari saya Buat Sinar Media Channel ini Semoga Jagonya sembuh Dan mempunyai modal yang Mental yang Cukup bagus nantinya Oke kawan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh E Igor Okey Kepasih